Dua klaster yang memang disimpan sebagai pembahasan bagian paling terakhir. Mulai dari klaster penyiaran dan klaster ketenaga kerjaan. Memang prosesnya cukup berliku dari hari Kamis, Jumat, sampai Sabtu malam. Bahkan hari Minggu sore pun semuanya masih deadlock. Nah tetapi memang berkat negosiasi yang sangat alot juga tentu saja ada tinggang rasa yang sangat besar. Kami dari fraksi Nasdem yang tadinya begitu keras untuk bertahan tidak ingin menyerah gitu kepada konsep dari pemerintahan teman-teman yang lain. Akhirnya demi kepentingan bersama ya kita bersedia menyetujui hal tersebut. Nah tapi apakah ini akhir dari semua perjuangan itu tentu tidak. Karena bagaimanapun juga sebagai sebuah legislasi produk ini harus dijalankan. Harus menjadi sebuah produk legislasi. Karena apa? Itulah memang makna dari Omnibus Law. Bahwa satu maju maju semua, satu mati mati semua. Nah untuk menghindari terjadinya satu mati-mati semua, maka kita bisa dikatakan berkompromi untuk masalah ini. Secara hitungan di atas kertas kelihatannya fair. Walaupun ada potensi pelaksanaan di lapangan yang memang tidak akan mudah dan mengundang banyak masalah. Namun tentu saja dalam kerangka demokrasi kita masih bisa memanfaatkan peluang kita untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Berarti bisa dikatakan nanti ketika masuk ke dalam voting begitu, mekanisme voting ini masih akan terus berlanjut, terus bisa terrealisasi begitu juga Bung Farman? Udah gak ada voting mas. Oke berarti sudah ketok palu begitu ya semuanya, poin-poinnya juga sudah disetujui. Di kita sudah tidak ada lagi yang namanya voting. Sudah ketok palu. Bu Farhan kalau kita lihat ini bahwa Jadi semuanya sudah disetujui, sudah bulat. Kita sekarang Kalau kita melihat yang saya ikuti pernyataan dari Obon Tabroni fraksi Gerindra pada pekan lalu mengatakan bahwa peraturan ini nantinya bisa saja melahirkan atau diatur lagi dalam PP, PP dan segala macam peraturan pemerintah. Ini juga bisa dikatakan berpotensi melahirkan 500 peraturan pemerintah yang baru. Apakah ini juga tidak bertentangan dengan semangat pemerintah untuk bisa memangkas birokrasi yang ada? Justru kita memangkas sejumlah aturan yang ada di Undang-Undang Existing untuk menjadi pasal-pasal di dalam Omnibus Law yang akan memberi peluang dalam mempermudah usaha. Harapan kita dengan mempermudah usaha maka kita akan bisa memberikan lebih banyak lapangan pekerjaan. Dan pada saat bersamaan juga akan meningkatkan kesejahteraan. Nah tetapi memang tantangan ini bukan tantangan yang mudah. Tidak juga kita menganggap ini sebagai sesuatu yang enteng. Kita harus betul-betul memperhatikan banyak-banyak prinsip diantaranya prinsip kemanusiaan dan prinsip kesejahteraan. Nah tetapi bagaimanapun juga ada satu cita-cita bersama yang ingin kita pertahankan. Yaitu kesejahteraan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia.